Tiba di Batam pada Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 pemain Persib Bandung mulai latihan besok, Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022, sebelum lanjut ke dalam pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua, yang baru menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasi, tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info terupdate dari Persib Bandung dan Sepak Bola Indonesia. Pemain Persib Bandung tiba di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 untuk jalani pemusatan latihan. Pemain Persib Bandung tiba di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 untuk jalani pemusatan latihan. Jelang Liga 1 2022 per 2023, Persib Bandung melanjutkan pemusatan latihan ke Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin tanggal 30 Mei tahun 2022, tim pelatih Maung Bandung memberangkatkan 24 pemain ke Kota Batam. Mereka berada di Kota Batam selama sepekan. Pada akhir pemusatan latihan tim Pangeran Biru mengagendakan lagauji coba melawan klub asal Singapura, Tanjong Pagar. Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, mengatakan bahwa uji coba nanti akan bagus untuk timnya. Di sana, Persib akan mengukur kekuatan setelah melakukan latihan intensif selama dua pekan lebih di persiapan pramusim menatap Niga 1 2022 per 2023. Tim Pangeran Biru melakoni perjalanan panjang dan melelahkan untuk sampai ke Batam. Sehingga agenda latihan baru akan dimulai pada Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022. Kami baru saja sampai, di Batam pada Senin tanggal 30 Mei tahun 2022, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini jadi perjalanan panjang lagi bagi kami, tapi semuanya berjalan dengan baik dan mulus, kata Robert dikutip dari persib.co.id. Pemain akan beribadah. Lalu kami semua akan makan malam bersama. Setelah itu, kami akan berkumpul dan berdiskusi perihal pemusatan latihan ini. Membahas apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Serta soal manajemen waktu. Terang Robert. Robert menerangkan bahwa selama di Batam, pemain Ahmad Yufrianto dan kawan-kawan akan kembali menjalani latihan dua kali dalam sehari. Kami akan beristirahat dengan baik malam ini. Besok pagi, kami akan berlatih di pusat kebugaran terlebih dulu karena hotel ini juga memiliki fasilitas yang baik. Baru di sore hari, kami akan berlatih di lapangan. Papar Robert. Uji coba. Selama di Batam, Persib berencana melakukan uji coba. Kami tidak akan tinggal lama di kota Batam. Kami hanya sekitar satu pekan dan setidaknya melakukan satu pertandingan melawan Tanjong Pagar. Kata Robert dikutip dari LigaIndonesiaBaru.com. Robert menilai bahwa Tanjong Pagar dipilih untuk lawan uji coba. Karena mereka adalah tim papan atas di Liga Singapura. Mereka adalah klub berperingkat ketiga di Liga Singapura. Yang mana itu bagus karena mereka juga sedang bermain di Liga. Jadi kami juga bisa mengukur tim kami di masa pramusim. Apakah sudah siap untuk Liga? Ujar Robert. Robert juga akan meningkatkan intensitas latihan selama pemusatan latihan. Dia memantau para pemain sudah semakin nyaman dengan kondisi kebugarannya. Hal itu ditunjukkan dalam sesi game internal yang dilakukan Persib akhir pekan lalu. Ya, tentunya setelah dua pekan berlatih pemain sudah semakin merasa nyaman. Kini, kami akan mulai melakukan intensitas yang lebih tinggi dan pergi ke Batam. Ucap Robert. Nanti, kami akan melakukan latihan selama sepekan dan ada satu laga yang terkonfirmasi akan digelar tanggal 5 melawan Tanjong Pagar. Papar Robert. Dalam rombongan 24 pemain, satu nama pemain diklat Persib yang sudah pasti promosi, ia adalah pemain Ritwan Ansori. Selain dia, Robert tengah memantau pemain yang kerap dipanggil tim Nas U19, Robby Darwis. Baca selanjutnya, penyerang Persib Bandung Ciro Alvis siap kerja keras di Liga 1 2022 untuk jawab harapan dari Boboto. Eks, ya, tentunya setelah dua pekan berlatih pemain sudah semakin merasa nyaman. Kini, kami akan mulai melakukan intensitas yang lebih tinggi dan pergi ke Batam. Ucap Robert. Nanti, kami akan melakukan latihan selama sepekan dan ada satu laga yang terkonfirmasi akan digelar tanggal 5 melawan Tanjong Pagar. Papar Robert. Dalam rombongan 24 pemain, satu nama pemain diklat Persib yang sudah pasti promosi, ia adalah pemain Ritwan Ansori. Selain dia, Robert tengah memantau pemain yang kerap dipanggil tim Nas U19, Robby Darwis. Penjaga gawang baru Reki Rahayu pun diikut sertakan dalam TC. Ini 24 pemain yang bertolak ke Batam. 1. Ima Dewi Rawan 2. Fitrul Dwi Rustapa 3. Satrio Ashar 4. Reki Rahayu 5. Nick Kuipers 6. Victor Iqbonefo 7. Ahmad Jufrianto 8. Hen Hen Herdiana 9. Zalnando 10. Erianto 11. Bayu Fikri 12. David Rumakik 13. Deddy Kusnandar 14. Abdul Aziz 15. Bekem Putra 16. Robby Darwis 17. Febri Hari Yadi 18. Fred Sbutuan 19. Erwin Ramdhani 20. Arsan Makarin 21. Ritwan Ansori 22. Ezra Walian 23. Ciro Alvis 24. David Da Silva 23. Ciro Alvis 24. Ciro Alvis 24. Ciro Alvis 25. Ciro Alvis 25. Ciro Alvis 25. Ciro Alvis 26. Ciro Alvis 26. Ciro Alvis 26. Ciro Alvis 27. Ciro Alvis 27. Ciro Alvis 27. Ciro Alvis 27. Ciro Alvis 28. Ciro Alvis Terima kasih.